Udah di 127 juta, si Arfi 2010, 2400 cc warnanya putih, 127 juta rupiah, uuuuh 127 setengah Halo, what's up guys, balik lagi di channel gue Dozo21, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue, balik lagi di konten Dozo Otomotif, saat ini kita balik ke lelangan soon ya nah ini lelang akan segera dimulai, kita akan segera liput ini, kurang lebih itu ada sekitar 30 unit lah, 25-30 unit kendaraan oke, gimana keseruannya, kita akan cek sedikit, satu-satu, ya cuman gak semuanya, kita akan preview sedikit sebelum mulai lelangnya pada hari ini ikutin aja terus keseruanku guys ya ini masih ada Datsun Cross 1200 CVT Automatic disini tahun 2018 ya, ini OpenBit-nya sekarang 94 juta terus ada Grand Livina, ini OpenBit 50 juta, ini tahun 2010 ini ada Honda J 1500cc, 2008 65 juta, Honda City ini GD8 1500, 38 juta OpenBit-nya tahun 2005 ya, Automatic Transmission, ada Innova 2008 ini ada CR-V 31 juta, ini tahun 2004, ini manual, ada Terios yang kemarin 2013, 83 juta Automatic, ada R3 2014 Automatic, SDX, dia tahun 2014 lanjut ada Innova 2010, warna hitam nih, ini Automatic, 110 juta, ini Innova 2010, CR-V 2WD yang ini, 2400 cc Automatic, tapi CKD 2010 ini, OpenBit 100 juta ini yang kemarin, ini yang kemarin Navega 2012, ini manual transmission ya, sekarang ini OpenBit-nya 38 juta Freed 2010, ini 88 juta Automatic Transmission, ini Freed yang S 2010 Xenia, ini yang 1000 cc, 68 juta 2014, SNK-nya nggak ada ya, atas nama PT Avanza E, 83 juta, ini 2013 Automatic, OpenBit 83 juta ada juga Honda City, 67 juta tahun 2008 Etios yang kemarin 2014, 1200 manual, OpenBit-nya 75 juta saat ini oke, terus ada juga Avanza lagi, ada Brio yang DD4 ya, 1200 cc, Brio tipe S ada juga Brio lagi yang tipe E, ada di sana nah nanti ada beberapa, nah ini juga nih, Daihatsu Grand Max manual transmission, OpenBit-nya 65 juta 500 di tahun 2014 semoga liputan ini menjadi informasi yang menarik buat teman-teman semua ini kondisi Sun pada hari ini, termasuk cukup rame karena lumayan ada 25-30 unit mobil oh iya, buat teman-teman yang belum tau balai lelang Sun alamatnya gue kasih di deskripsi jadi selain medsosnya, juga alamatnya gue terakan di deskripsi pantau terus medsosnya, dan juga alamatnya untuk ngecek unitnya dan juga untuk ikut lelangnya dan hari ini, gue ketemu beberapa teman atau subscriber dari Dozu21 tadi ada Bro Fikri, ada Pak Agung juga ada Bro Handy, dan juga ada Bro Ian nah jadi, tadi ada beberapa subscriber Dozu21 yang datang ke balai lelang Sun untuk pengen tau balai lelang Sun itu seperti apa dan akhirnya mereka tau dan terus pantau di balai lelang Sun ini semoga informasi seperti ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga para subscribernya Dozu21 ya jadi jangan lupa ikutin terus konten Dozu Automotive ini untuk mendapatkan informasi tentang balai lelang Sun dan juga beberapa informasi tentang otomotif oke, kita lanjut ke lelang mobilnya semoga ini menjadi informasi yang menarik buat teman-teman juga dan menjadi manfaat juga buat teman-teman oke, ini Datsun Cross nih, yang 1200 CVT otomatik tahun 2018, 94 juta belum ada yang ngebit, Datsun Cross 2018 oke, lewat Datsun Cross belum laku lagi, 94 juta oke, lanjut ya, kita ke Grand Livina yang SV ini manual transmission tahun 2010, yang hitam tadi, openbit 50 juta Grand Livina belum laku, openbit 50 juta tahun 2010 oke, sekarang Honda Jazz IDSI 1500 manual transmission, open 65 juta ini yang posisinya ada di Solo, jadi nggak ada di Full Sun Ciledug kali ini 65 juta tahun 2008, manual transmission ini warnanya abu-abu metallic, pernah ada 2 pekan lalu di sini 66 juta dari 65 juta rupiah 66 juta rupiah, Jazz IDSI manual transmission oke, 2008, udah 67 juta rupiah posisinya ini ada di Full Solo ya dan di sini STNK-nya nggak ada ada 67 setengah 68 juta rupiah Jazz IDSI 2008 abu-abu metallic 69 juta dari 65 juta 71 juta rupiah Honda Jazz IDSI 1500 tahun 2008 manual transmission udah di 72 juta dari 65 juta 72 setengah Jazz IDSI 2008 72 juta rupiah oke, gimana Jazz IDSI 2008 manual transmission oke, openbit 65 juta lakunya di 72 juta rupiah Jazz IDSI 2008 manual transmission 72 juta rupiah oke, ini Jazz VTEC automatic transmission tahun 2007, 46 juta rupiah abu-abu metallic yang di load, 5 juta rupiah oke, 4 juta rupiah ada, 46 juta rupiah Jazz VTEC automatic transmission tahun 2007, 46 juta rupiah ini baru satu pembid itu dia Jazz-nya oke, 46 juta rupiah Jazz VTEC automatic transmission abu-abu metallic ya ini 46 juta openbitnya tahun 2007 sold-nya di harga dasar juga 46 juta rupiah oke, sekarang Honda City ini mesin GD8 1500 ini IDSI tahun 2005 automatic ini openbitnya 38 juta rupiah yang tadi ya nah, ini mobilnya lagi disenderin itu 38 juta rupiah masih belum ada yang ngebit Honda City GD8 automatic transmission 2005 38 juta rupiah belum ada yang ngebit ini kalau dilihat eksteriornya D interiornya C mesinnya D Honda City belum laku 2005 38 juta rupiah nah, ini nih Kijang Innova ini Kijang Innova G automatic transmission 2008 81 juta abu-abu metallic nih 81 juta openbitnya ini dilihat eksteriornya cukup ya terus interiornya cukup mesinnya nih agak kurang nih mesinnya di D 81 juta rupiah belum ada yang ngebit belum ada yang ngebit belum ada yang ngebit Kijang Innova G automatic transmission 2008 81 juta belum ada yang ngebit oke, CR-V ini 2000 cc ya ini 2 wheel drive CKD manual transmission 2004 openbit 31 juta eksteriornya ini terbilang D interiornya C mesinnya D CR-V 31 juta CR-V nya tahun 2004 oke, CR-V 2000 cc manual transmission tahun 2004 31 juta masih belum laku lanjut nih Terios Terios TS automatic transmission 2013 openbitnya 84 juta ini kalau dilihat eksteriornya ini cukup interiornya cukup mesinnya C arah ke D oke, 84 juta sudah ada yang ngebit Terios TS 1500 automatic transmission 2013 84 juta warna putih oke, baru satu yang ngebit 84 juta masih harga dasar 84 juta Terios TS oke Terios TS 1500 cc automatic transmission 84 juta lakunya di harga dasar juga oke, lanjut nih sebelahnya ini adalah R3 GX 1400 SDX automatic 2014 94 juta openbitnya 94 juta belum ada yang ngebit R3 2014 94 juta oke lewat belum ada yang cocok nih eh, lanjut nih ada Kijang Innova ini yang G juga 2000 cc automatic transmission tahun 2010 tapi openbitnya 101 juta ini item metallic ya dan ini atas nama PT SPH nya gak ada tapi surat-surat lainnya lengkap 101 juta Innova G 2000 cc automatic transmission tahun 2010 oke, lewat belum laku kita cek pekan depan apakah masih ada apa enggak oke, ini CR-V kayaknya ini masih ada yang mau nih CR-V 2400 automatic transmission ini yang 2010 100 juta warna putih nih banyak yang mau nih Honda CR-V 2400 cc automatic transmission 2010 ini yang 2 wheel drive udah di 110 juta 500 114 117 juta CR-V CR-V 2010 ini automatic transmission 2400 cc 119 juta 500 oh bertahan terus yang bapak-bapak topi merah 121 ini kalau dilihat eksteriornya C interiornya C mesinnya juga C serba cukup jadinya masih oke 123 juta 123 setengah 124 juta seru nih 102 oh 125 juta seru 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 125 gimana oke 125 juta 500 ada yang lawan 125 setengah 125 setengah CR-V oh 126 juta dilawan CR-V 2400 100 automatic transmission 2010 ini cek ad ya oke 126 juta 500 126 setengah CR-V 2010 127 juta gila dilawan lagi CR-V ini mobilnya kita cek ya udah di 127 juta CR-V 2010 2400 cc warnanya putih 127 juta rupiah oh 127 setengah 128 juta naik terus 128 128 juta CR-V 2010 oh 128 setengah naik lagi di detik-detik sedikit lagi akhir 128 juta 500 CR-V 2400 putih naik lagi 129 juta CR-V 2010 wah lumayan harganya tambah tinggi 129 juta 129 500 naik lagi terus masih naik nih 129 juta 500 129 setengah CR-V 129 setengah CR-V 2010 gimana 130 detik-detik akhir dilawan 130 juta udah seru nih udah mulai rame dan makin semangat 130 juta gimana CR-V 2010 oke oh 130 juta 500 terus naik lagi ini dia nih mobilnya 130 juta 500 kita cek ada yang lawan lagi apa enggak 130 juta 500 gimana oke itu dia pemenangnya CR-V 2400 automatic transmission 2010 open bit 100 juta lakunya di 130 juta 500 warnanya putih ya ini yang versi CKD nya seru seru banget nih seru oke ini lanjut AVEGA 1500 manual transmission tahun 2012 sekarang open bitnya 38 juta kita cek laku enggak hari ini ya eksteriornya C arah ke D interiornya C dan mesinnya ini CR ke D ya 38 juta AVEGA 2012 oke AVEGA 2012 manual transmission masih belum laku oke lanjut kita di fleet ini gue jelasin dulu ini fleet nya tipe S ya automatic transmission tahun 2010 open bit nya 88 juta interiornya ini masih oke masih C eksteriornya juga masih cukup dan mesinnya ini masih cukup juga cuman velg nya aja yang juga bukan orisinil ya yang tipe S nih oke open bit 88 juta sudah di 91 juta rupiah fleet S automatic transmission 2010 92 juta 92 setengah ayo gimana 93 juta 94 juta 94 setengah 95 juta naik lagi 95 juta 500 fleet S automatic transmission 2010 96 juta harus di bawah harus di bawah 100 juta nih biar gak nyampe harga pasar karena tahun 2010 96 juta fleet 2010 tipe S gimana 96 juta fleet oh naik lagi 96 setengah oke jangan pake napsu nih 96 setengah juta fleet S tapi tahunnya 2010 97 juta naik lagi oke 97 juta fleet 97 juta fleet 2010 tipe S 97 juta oke fleet tipe S automatic transmission open bit 88 juta lakunya di 97 juta oke lanjut di mobil ini ini adalah Xenia 1000 cc Xenia 1000 cc manual transmission tahun 2014 open bit nya 68 juta 78 juta eksteriornya masih cukup interiornya cukup mesinnya juga cukup open bit 68 juta sekarang udah di 70 setengah 72 72 juta 573 juta 74 juta 500 ini dia mobilnya Xenia 68 juta open bit nya udah di 75 juta 75 juta saat ini Xenia 1000 cc manual transmission 2014 open bit 68 juta 75 juta gimana ada yang lawankah oke Xenia 1000 cc 2014 open bit 68 juta lakunya di 75 juta oke lanjut Avanza 1300 ini yang tipe E automatic transmission 2013 open bit nya 83 juta sama ini semuanya serba cukup 83 juta sekarang udah 83 juta 83 juta 83 juta masih ada yang lawan masih satu orang doang 83 juta ini gimana oke Avanza E 1300 cc ini automatic tahun 2013 open bit 83 juta lakunya di harga dasar ini dia mobilnya tadi oke lanjut nih ada Honda City Honda City 1500 ini yang VTEC tahun 2008 open bit 67 juta oke ini belum laku ini kacanya gak bisa nutup ya Honda City ini tahun 2008 67 juta masih belum laku VTEC automatic transmission oke masih belum laku kita cek pekan depan apakah masih ada lanjut kita di ETHIOS ini ETHIOS 1200 cc ETHIOS yang G ini open bit nya 75 juta tahun 2014 oke ETHIOS 75 juta masih belum laku ada di Grand Livina ada di Grand Livina nih tadi nih Grand Livina XV 1500 open bit 75 juta laku di 70 juta oke ini sekarang lagi ada di R3 R3 1400 cc GL ya yang ini 2017 112 juta tapi belum laku R3 lanjut ini Livina XV manual transmission 2015 77 juta open bit nya oke ini kalau dilihat dari eksteriornya ini masih oke interiornya masih oke ini masih serba cukup ya 77 juta sekarang sudah di 79 juta Livina ini yang tipe SV manual transmission ya tahun 2015 79 juta 500 Grand Livina 80 juta rupiah ini sekarang di Brio ya ini Brio 1200 tipe S CKD automatic transmission open bit nya 82 juta ini tahun 2015 eksteriornya ini C arah ke D bannya belang ya mesinnya cukup interiornya juga cukup 82 juta sekarang di 84 juta 500 Brio S 2015 85 juta 85 juta 500 dari 82 juta ini warnanya merah cat nya sih masih dibilang cukup ya cuman ada beberapa baret-baret yang mesti dipoles juga dan juga mesti di cat ulang panelnya termasuk di cangkang spionnya 86 juta dari 82 juta Brio 1200 tipe S oke 86 juta dari 82 juta Brio 2015 automatic transmission ini yang tipe S Avanza Avanza 1300 cc Avanza yang E manual transmission 2017 105 juta warnanya putih oke laku 107 juta udah di 108 juta 500 109 juta Avanza E ini tahun 2017 manual transmission nah kalau dilihat eksteriornya ini masih apik ya masih B arah ke C mesinnya katanya cukup dan interiornya ini cukup makanya harganya masih di seratusan juta udah di 112 juta 112 juta Avanza E 2017 ada yang lawan openbit nya 105 juta oh 112 juta ada yang lawan 112 juta 500 saat ini 112 juta 500 oke Avanza E manual transmission 2017 openbit 105 juta lakunya di 112 juta 500 kondisinya masih oke juga nih ini Sun lagi seru nih lagi cukup rame cuman gue lagi ada di barisan lotnya karena untuk memvideokan unitnya ya lelangnya ada di kalingan mobil ada di sebelah depan tenda oke ini lanjut sekarang ada di honda brio yang tipe E manual transmission 2014 openbit 85 juta kalau bisa dibilang kondisinya cukup ya masih serba cukup brio E 2014 ini 85 juta gimana? 85 juta belum ada yang ngebit 85 juta brio E tahun 2014 85 juta masih belum laku oke ini kondisi Sun udah lumayan cukup rame ya oke ini ada Grand Max ya 2014 kita cek unitnya 65,5 nih tuh Grand Max 65,5 Grand Max oke belum laku warnanya silver oke kita lanjut yang pick up ya belakangnya ini Grand Max juga manual transmission 2018 75 juta ini dia Grand Max nya 75 juta sudah ada yang nawar di 75,5 juta nah ini kondisinya mah kalau untuk pick up mah masih oke ya masih serba cukup udah di 76 juta rupiah 76,5 juta ya ini kondisi unit mobil yang terakhir nih di Sun di lot 29 ya 77,5 dari 75 juta kita cek aja oh lumayan jauh nih gua oke Grand Max gimana? 78 juta dari 75 juta rupiah 78.500.000 79 juta saat ini udah 79 juta ini adalah Grand Max pick up ya seru nih 80 juta Grand Max pick up ini tahun 2018 80 juta rupiah 80 juta 500 80 juta 500 80 juta 500 Grand Max pick up 2018 81 juta saat ini 81 juta 500 81 juta 500 81 juta 500 Grand Max pick up apakah laku di 81 juta? oh dilawan 82 juta 82 juta 82 juta apa yang lawan ini? oh 82,5 juta 82 juta 500 dari 75 juta Grand Max gimana? 82,5 82,5 oke Grand Max 1300 manual transmission yang pick up 2008 82 juta 500 dari 75 juta oke guys ini adalah liputan dari Balai Lelang Sun makin hari kayaknya makin seru semoga bisa menjadi informasi yang menarik buat teman-teman semua jadi jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya kalau ada pertanyaan langsung aja ya cek di deskripsi sebelum ditanya di deskripsi ada medsosnya atau media sosialnya Facebook dari Balai Lelang Sun jadi teman-teman bisa cek disitu banyak informasi menarik pantau terus dan gue juga tinggalin nomor telepon buat teman-teman nanya kalau memang belum mau tanya langsung ke Balai Lelang Sun oke sekali lagi jangan lupa cek deskripsi semoga ini bisa menjadi informasi tambahan yang menarik buat teman-teman semua dan juga bermanfaat jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya gue dozo21 standing off gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam see you on my next video bye sub indo by broth3rmax by broth3rmax